Calon Gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra, Rabu 25 September 2024 malam menaiki LRT. Dalam tren set yang dinaikinya, Edi Santana Putra menyapa warga pengguna LRT selama perjalanan. Ia memuji moda transportasi masal ini yang dibangun 2018 itu. Menurutnya LRT sudah seharusnya menjadi moda transportasi yang diadalkan masyarakat. Dirinya berjanji jika terpilih sebagai gubernur akan mengintegrasikan LRT dengan satel bus gratis terutama bagi dosen dan mahasiswa Universitas Sriwijaya Oganilir untuk memudahkan ke kampus. Di sini kan nyaman, kalau mengkosri ya dari sini. Di sini disambung dengan bus, satel bus, sudah kabari, pun sering. Jadi anak-anak itu menaikkan kekerasan yang nyaman, kemudian aman, dan murah. Artinya nanti akan mengintegrasikan Pak ya? Ya kita integrasikan. Kalau urusan itu terpukasikan, lumayan paham. Itu hal-hal seperti itu. Kedepan, dan arti yang terangis. Terus, kita juga mau serang-arang di sini, ya tinggal di sini. Kalau ke airport, ya nggak usah di-hunter. Kalau ke mobil sendiri, semuanya. Semua yang murah dan nyaman. Waktunya terukur. Yang jelas, saya akan tambah optimalisasi ini dengan minat ya. Minat dosen dan mahasiswa yang ada Rp30.000 lebih di negara ya. Katakanlah Rp1.000-Rp2.000 aja setiap hari orang pakai. Selain itu, ia juga akan membuat kantok parkir di setiap stasiun LRT agar memudahkan masyarakat sebagai upaya maksimal pelayanan LRT Sumsel.